Halo teman-teman, kembali lagi dalam video kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal Setelah mempelajari video ini, sangat diharapkan mahasiswa dapat memahami makna dan karakteristik distribusi probabilitas normal Juga mampu memahami distribusi normal standar, serta memahami penerapan distribusi normal standar dan bentuk kurva normal yang lainnya Pada video yang lalu, kita sudah pernah membahas tentang distribusi probabilitas discrete, yaitu distribusi probabilitas binomial dan poision Nah, distribusi tersebut merupakan distribusi yang didasarkan pada variable acal discrete, di mana nilainya bersifat spesifik Biasanya bilangan bulat dan data merupakan hasil perhitungan Nah, pada video ini akan dibahas distribusi probabilitas kontinu, yaitu distribusi probabilitas normal Nah, distribusi probabilitas normal ini sebagai distribusi variable acal continue, itu mempunyai nilai yang jumlahnya tidak terbatas Distribusi normal juga mempunyai nilai sepanjang interval, biasanya berupa bilangan pecahan dan datanya dihasilkan dari pengukuran Jadi, kalau ada yang diskret dari perhitungan, sedangkan data distribusi normal itu dari pengukuran Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu untuk mempelajari distribusi probabilitas normal? Nah, karena distribusi probabilitas normal ini merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika Nah, distribusi probabilitas normal ini mempunyai kurva yang berbentuk gentak atau simetris Dan dapat digunakan baik untuk keuangan, manajemen, serta bidang lainnya Contohnya, untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2012 adalah 6,23% Terus, besarnya tingkat pengangguran terbuka 6,32% pada tahun 2012 Serta juga bisa digunakan dalam pembahasan kesejahteraan masyarakat, pedesaan Dalam bentuk indeks dibayar dan dibeli petani, serta nilai tukar petani Nah, ini juga data-data yang memerlukan pengukuran Serta masih banyak contoh lain lagi yang bisa kita gunakan sebagai hasil dari proses pengukuran Distribusi probabilitas normal dan kurva normal Itu telah dikembangkan oleh Demoyver pada tahun 1733 Dan Gauss pada tahun 1777-1855 Dengan menurunkan persamaan matematis dan kurva normalnya Oleh sebab itu, untuk menghormati Gauss Kurva normal juga sering disebut dengan kurva Gauss Nah, kurva normal juga bisa digambarkan seperti lonceng yang ini Beberapa karakteristik dari distribusi probabilitas dan kurva normal adalah Yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng Dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah Satu puncak yang terletak di tengah Nah, nilai rata-rata hitung itu sama dengan median dan modus Yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian Yaitu setengah di bawah nilai mu sama dengan median sama dengan modus Dan setengahnya lagi di atas nilai mu, median, dan modus Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris Dengan rata-rata hitungnya Apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata Sebagai pusat tipatan Maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama Ciri-ciri ketiga atau karakteristik ketiga adalah Distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis Kurva ini menurun di kedua arah yaitu Ke kanan untuk nilai positif tak terhingga Dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol Hanya mendekati nilai nol Karakteristik keempat Modusnya pada sumbu mendatar Mempunyai fungsi mencapai puncaknya Atau maksimum pada x sama dengan mu Atau x sama dengan rata-rata Karakteristik kelima adalah Luas daerah yang terletak di bawah kurva normal Tetapi di atas sumbu mendatar Sama dengan satu Nah, luas daerah tersebut terdiri dari Setengah di sebelah kiri Dan setengah di sebelah kanan nilai tengah Jadi satu, kalau dibagi dua itu 0,5 sebelahnya dan sebelahnya lagi 0,5 Distribusi probabilitas dan kurva normal Itu mempunyai persamaan matematik yang sangat tergantung Pada nilai tengah dan standar deviasinya Jadi, distribusi probabilitas dan kurva normal Dari satu variable acak Atau variable x Yang nilainya terletak Antara minus tak terhingga Dan positif tak terhingga Itu dinyatakan dengan lambang x N Atau yang ini yang teman-teman lihat Dan dibaca nilai variable acak Terdistribusi secara normal Dengan nilai tengah dan standar deviasi Jadi ini x terdistribusi normal Dengan nilai rata-rata dan standar deviasi Nah, bila x suatu pengubah acak normal Dengan nilai tengah dan standar deviasinya Maka persamaan kurva normalnya adalah Seperti yang teman-teman lihat ini Dimana P-nya sama dengan Dimana P-nya sama dengan 3,14159 Dan konstan Bilangan konstannya adalah 2,71828 Seperti tadi yang sudah saya bilang Bahwa distribusi probabilitas normal Seperti ini Itu biasanya sangat dipengaruhi oleh 2 rata hitung dan standar deviasi Nah, maka Distribusi probabilitas normal juga Tidak hanya satu jenis Jadi ada beberapa jenis Yang pertama Distribusi probabilitas dan kurva normal Dengan nilai tengah atau rata-ratanya sama Dan standar deviasi berbeda Nah, bentuk distribusi probabilitas Nah, bentuk distribusi probabilitas Dan kurva normal dengan nilai tengah sama Dan standar deviasi yang berbeda ini Sudah kita pelajari pada video Yang kita membahas tentang kemencingan Jadi, teman-teman harus ingat Ada beberapa bentuk yang sudah kita pelajari Yaitu leptokurtik Platikurtik Dan mesokurtik Nah, kurva normal demikian ini Mempunyai Min median modus yang sama Namun mempunyai standar deviasi yang berbeda Semakin besar standar deviasi Maka kurva semakin pendek Dan semakin tinggi standar deviasi Maka semakin runcing Jadi, oleh sebab itu Standar deviasi tinggi Cenderung menjadi platikurtik Dan standar deviasi yang rendah Menjadi leptokurtik Nah, nilai standar deviasi yang tinggi ini Menunjukkan bahwa Nilai data semakin menyebar Dari nilai tengahnya Sebaliknya, apabila standar deviasinya rendah Maka nilai itu semakin mengelompok Pada nilai tengahnya Sehingga parameter nilai tengah Menjadi indikator yang baik Bagi ukuran populasi Jadi, ini contoh gambarnya Buat teman-teman ingat kembali Jenis yang kedua adalah Distribusi probabilitas dan kurva normal Dengan rata-rata yang berbeda Dan standar deviasi yang sama Ini rata-ratanya berbeda Tapi standar deviasinya sama Nah, bentuk distribusi Jadi, probabilitas dan kurva normal Dengan rata-rata yang berbeda Dan standar deviasi yang sama Itu mempunyai jarak Antara kurva yang berbeda Namun, bentuk kurva tetap sama Karena memiliki standar deviasi yang sama Nah, hal demikian ini Bisa terjadi Karena kemampuan antar populasi itu berbeda Namun, setiap populasi Mempunyai keragaman yang hampir sama Jenis yang ketiga yaitu Rata-ratanya Distribusi probabilitas dan kurva normal Dengan rata-rata dan standar deviasi yang berbeda Nah, kurva yang demikian Mempunyai titik pusat yang berbeda Pada subuh, mendatar Dan bentuk kurva berbeda Karena mempunyai standar deviasi yang berbeda pula Nah, kurva demikian Relatif banyak terjadi Karena antar populasi Terdapat perbedaan kemampuan Di samping itu Di dalam setiap populasi Juga terdapat perbedaan Atau setiap populasi juga Mempunyai keragaman yang berbeda Nah, kita sudah mempelajari Jenis-jenis kurva normal Dimana setiap kurva itu Bisa memiliki nilai tengah Dan standar deviasi yang berbeda Apabila nilai dari rata-rata dan X Semikian banyak Karena menempatkan setiap interval nilai Maka sangatlah tidak mungkin Untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap Sebagaimana yang sudah kita pelajari Yaitu distribusi probabilitas binomial Dan poisson Tapi kita jangan khawatir Kita dapat menyelesaikan masalah Dengan menggunakan yang namanya Distribusi normal baku Yaitu Distribusi probabilitas acat normal Dengan nilai tengah 0 Dan simpangan baku 1 Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan Dalam rangka distribusi probabilitas normal baku Adalah Mengubah atau membakukan distribusi aktual Dalam bentuk distribusi normal baku Yang dikenal dengan nilai Z Atau skor Z Nah, rumusnya itu seperti ini Z sama dengan X kurang mu atau rata-rata Dibagi dengan standar deviasi Nah, bila nilai X berada di antara X1 dan X2 Atau Bila nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran Berada di antara X1 dan X2 Maka variable acak Z Atau nilai skor Z Akan berada di antara nilai Z1 dan Z2 Nah, karena semua nilai X1 dan X2 ini Mempunyai padanan Z1 dan Z2 Jadi, luas yang menggambarkan nilai probabilitas Di bawah kurva X antara X1 dan X2 Itu sama dengan luas daerah Di bawah kurva Z Antara Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2 Dengan demikian Nilai X dan nilai Z dapat dinyatakan sebagai berikut Yaitu Sebagai probabilitas X lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2 Itu sama dengan Z lebih besar dari Z1 dan lebih kecil dari Z2 Nah, berikut ini adalah contoh transformasi Dari X ke Z Untuk membantu kita juga dalam mencari nilai Z Skor Z-nya Probabilitas Z-nya itu Kita juga menggunakan tabel distribusi normal baku Nah, tabel distribusi normal baku Ini salah satu contohnya adalah Jika Z, probabilitas Z itu Lebih kecil dari min 1,95 dan lebih besar dari 1,96 Maaf, itu min 1,96 Itu sama dengan probabilitas Z Lebih kecil dari 1,96 dan lebih besar dari 0 Ditambahkan dengan probabilitas Z Lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1,96 Jadi, contohnya jika ini kurvanya Kurva normalnya Berarti Ini adalah nilai tengahnya Z sama dengan 0 Maka, di sini Z adalah hasil tambah antara Z Z lebih kebesar dari min 1,96 Lebih kecil dari min 1,96 Jadi, ini Luas ini Jarak antara 0 dan min 1,96 Ditambah Ditambah dengan jarak yang ini Yaitu 0 Sampai 1,96 Jadi, ini yang mau kita cari Nah, cara mencarinya itu Bisa juga kita menggunakan tabel distribusi normal Maka, nilai yang kita cari adalah Nilai Berapa sih nilai Z-nya Probabilitasnya dari 1,96 Nah, di sini sudah disediakan contohnya Jadi, cara membaca tabel Untuk kolom pertama ini Teman-teman, yang ini Ini adalah membaca nilai Awal Dengan desimal pertama Jadi, misalnya 1,9 Maka, yang kita cari adalah 1,9 Jadi, 1,9-nya ini ya teman-teman Sedangkan, untuk yang desimal kedua ini Ini ibaratnya dikurang Sehingga dapatnya 0,06 Nah, 0,06 ini Untuk membaca Probabilitas Z yang Secara baris pertama Mendatar 0,06 itu ini ya teman-teman Nah, berapa sih nilai probabilitasnya ya Kolomnya itu 1,9 Dan barisnya adalah 0,06 Dan ini hasilnya Yaitu 0,4750 Jadi, nanti Untuk yang sisi sebelah sini adalah 0,4750 Ditambah Dengan sisi sebelah kanannya Yaitu 0,4750 Nah, kenapa Saya tidak Hitung lagi Yang untuk yang ini Karena nilainya sama 1,96 Jadi, teman-teman Jangan terkecoh dengan nilai minusnya Jadi, waktu mau mencari probabilitasnya Jadi, nilai minusnya tidak dianggap Intinya mengatakan bahwa Min 1,96 itu adalah nilai yang kecil Yang kecil Lebih kecil dari nilai Z-nya Jadi, kalau andaikan nilainya disini Min 1,96 Tetap yang kita cari adalah Z1,9 Jadi, ini contoh gambarnya Biar teman-teman lebih paham Nah, kalau yang disini Terlalu berantakan Jadi, misalnya Kolom pertama adalah 0,96 Jadi, nilai probabilitasnya adalah 0,4750 Terus, yang sisi berikutnya lagi Sama 0,4750 Nah, kalau saya mau menghitung Berapa sih nilai probabilitas yang Z-nya itu Lebih besar dari Min 1,96 Dan lebih kecil dari 1,96 Maka tinggal dijumlahkan Dua probabilitas ini Sehingga total probabilitasnya adalah 0,9500 Sedangkan yang teman-teman lihat ini adalah 0,0250 Itu adalah sisanya Jadi, seperti kita ketahui Satu kurva normal simetris ini Dibagi dari Menjadi dua ya Sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan Setiap sisi itu Ini totalnya satu Totalnya satu Dibagi dua Jadi, sisi kiri 0,5 Sisi kanan juga 0,5 Jadi, 0,5 Dikurangi dengan 0,4750 Maka, sisanya adalah 0,0250 Jadi, ini yang berada dari Luar Kurva normal Data normal yang ini ya Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.